Al-Fatihah Auzubillahiminashyantanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bilhuda Wa dinil haqqa Li uzhirahu ala dini kulli walau karihal mushrikun Qala rabbi shirahli sadri wa yasirli amri Wahlul addatan min lisani yafqahu qawli Qalu subhanaka la ilma lana Illama alamtana innaka anta al-alimul hakim Allahumma salli ala sayyidina muhammad Al-Fatihi lima uhliqa Wal khatimi lima sabaka Nasiril haqqi bilhaqqa Walhaadi ila siratikal mustaqim Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri Wa miqdarihi al-azim Allahumma barik lana fi shahri ramadhan Wa rizqan lailatul qadra amma ba' Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Pertama dan selamanya Marilah bersama-sama kita merafakkan syukur Dengan izin dan limpah kurnianya Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita Pada tengah hari yang muli ini Walaupun Ustaz yakin Daripada kalangan kita sibuk Di dalam urusan kehidupan seharian Terutama bagi orang niaga Sibuk dengan cara berniaga Alhamdulillah Bagi orang yang bekerja Sebagai makan gaji Masya Allah Tabarakallah Fid dunia wal akhirah Sibuk juga untuk mencari nafakah Ataupun belanja Manakala orang yang beribadah juga Sibuk Untuk mengejar Ataupun memburu Sepuluh malam yang terakhir Yang kita tak tahu Bilakah Allah Ta'ala nak rezekikan kita Betul? Sepuluh malam terakhirlah Malam 21 ke 23 ke 25 ke 27 Wallah alam Okay Cuma tuan-tuan yang rahmati Alik Allah SWT Pada tengah hari yang muli ini Tuan-tuan Kita nak bicarakan 5 perkara Yang membawa kepada Seseorang itu tadi Tuan-tuan yang rahmati Alik Allah Mendapat satu bentuk Ketenangan dalam hidup dia 5 perkara Tenang-tenang ni Jangan main-main tuan-tuan Sampaikan Nabi sebut dalam doa Allah Ta'ala perintahkan tuan-tuan Ya muqallibal qulub Sabit qalbi ala dini khu'ala patik Ni hati ni Kalau gundah gulana tuan-tuan Apa benda pun tak jadi Betul? Mana contoh yang paling gundah gulana? Mana tuan-tuan? Nilah raya ni Hari Jumaat Kei Sabtu ni Sibuk tu tanya Ustaz Malam tadi tanya Semalam Dua hari lepas tanya Ustaz Nak tanya sikit lah Jemaah dekat Kajang Ustaz kan duduk sepenyi Tanya Kajang Ustaz Sebenarnya Ustaz Nak tanyalah Raya ni jatuh Jumaat Ke jatuh Sabtu ni Ustaz Sebab ramai kata hari Jumaat ni Manalah aku tahu hari Jumaat ke Sabtu Nantilah tunggu Ustaz pun tak tahu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Haa tu gundah Nak cerita bukan apa Ustaz Biasa geng-geng makcik-makcik Hajar-ajar ni Bukan apa Ustaz Sajalah Kok-kok nak prepare Wawalkan Ustaz kan Nak beli ayam Santan dan wawalkan Kata dia La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Haa jadi tak apalah Sekurang-kurang dia bertanya Haa jadi Apa yang Ustaz nak ceritakan Pada tuan-tuan Hati kita nak mencari tenang Kalau tak tenang tuan-tuan Sorry cakap dah tuan-tuan eh Sorry cakap eh Duduk berjiran pun tak selesa Mari duduk dalam Kita katakan Ruang pejabat kita Ataupun ofis kita Kita waktu cari belanja kita Rezeki kita pun tak selesa Tuan-tuan cakap tuan-tuan eh Haa Pergi bertandang rumah orang Pergi ziarah rumah orang Hati pula balik Eh jangan main-main Sebab tu Allah Ta'ala sebut Aku pandang hati Allah Ta'ala sebut Al-Quran Nabi pula kata Kalau daripada anggota kita ni Ada satu anggota Satu part Satu juzuk Kalau dia baik Anggota tu InsyaAllah lah InsyaAllah 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 Yang lain-lain InsyaAllah Tapi kalau rosak Anggota tu Babailah Anggota-anggota yang lain Semua kerja nak buat Benda-benda teruk Benda-benda salah Benda-benda maksiat Apa anggota Ataupun juzuk Ataupun part tu Qalbu Hati kita Nah Jadi kalau baik hati InsyaAllah Tapi baik hati ni Jangan pula tuan-tuan salah faham Baik hati ni Tuan-tuan yang rahmatik oleh Allah SWT Bukan kita yang menilai Baik hati kita ni Ustaz Saya bukan apalah Ustaz nak cakap dengan Ustaz kan Oh ya kenapa bang Saya Ustaz Walaupun saya tak semayang Hati saya baik Ha Ha Ada orang cakap macam tu Bukan apalah Ustaz Akad ni bukan apa Ustaz Akad walaupun Akad Yelah Ustaz tengok macam ni kan Nah Ha Akad ni apa Ha Tak pakai tudung Akad free hat Untuk maklumat Ustaz Akad tiap-tiap malam pun Pergi kelab malam Tapi hati Akad baik Ha Tuan-tuan nak jawab apa Agak-agak lah Ha Jawab je lah Mabuk ketum jawab dia Senang cerita Ada bulat jawapan macam tu Bulat akad yang nilai diri akad baik Walaupun akad langgar perintah Allah Eh saya baik Ustaz Walaupun saya tak solat Eh amal ibadah kan banyak lain Ustaz Tak syarat semayang semayang Solat-solat Ibadah tu lain Betul Ustaz tak nafikan perkataan itu Akan tetapi kena faham Kena mengerti Sebab itu Nabi sebut Maksiat yang paling besar adalah tinggalkan solat Bukan zina Bukan minum arak Bukan syirik Ia besar juga Tetapi lahir Datang Muncul Tibanya perbuatan maksiat itu Daripada orang yang meringankan-ringankan bab solat Betul Oh syirik dosa besar Betul Ustaz tak nafikan Ustaz 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 Minum arak dalam bulan-bulan puasa Ustaz Ustaz Contoh Betul Ustaz tak nafikan Ustaz Perbuatan tu Ustaz Ya Allah Bersi Ustaz Minta jauhlah Ustaz Betul Murtad Betul Tetapi terlahirnya itu Daripada mana Terlahirnya perbuatan Terwujudnya Satu sifat maksiat Daripada mana Tengok saduk bimbang Kona lah Cerita macam mana pun Kalau bak perihal lima waktu Abang mudah-mudah Abang ambil ringan Abang buat cukup Tak cukup saja Tengok sabimbang Perbuatan zina tu Boleh jadi jatuh pada abang Perbuatan khianat tu Boleh jatuh pada abang Perbuatan judi tu Boleh jatuh pada abang Sebab tu Apa yang pertama Sekali salat dulu Baik Tak baik Salah Tak salah Itu yang baru Ustaz Pergi satu tempat Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Zahidro Sengaja tu di KL Ngajar di KL kan Kalau selangor ni Tak tahulah Isu itu Katanya mufti Dah berapa kali Dah Mufti sendiri Datuk Dr. Anah Opel Orang tahulah Credibility kan Ustaz Zahidro Tapi tak tahulah Mungkin ada sesuatu Perkara ke Ustaz pun tak pastilah Ustaz pergi kuliah Dia di masjid Ibnu Abbas KL Soalan datang Tanya Dia kata Ustaz Soalan bentuk kertas lah Assalamualaikum Ustaz Saya ni seorang imam Tengok orang alim jawab Saya ni bertugas Seorang imam Di sebuah surah Tapi dalam Pada masa yang sama Ustaz Saya terlalu kerap berjudi Dia tanya soalan gitu Saya terlalu kerap berjudi Cuma dia tak nyatailah Berjudi tu Dari pada sudut online ke Ataupun mana-mana ke Allah Adakah patut saya berhenti Jadi imam Ustaz Soalan tu tanya Ha ni tanya Orang cedek tadi Kita macam nak kaitkan lah Nak kiaskan Saya walaupun saya tak semayang Hati saya baik Ha tengok Hati baik tu bagus Tak salah Saya walaupun saya ni Ustaz Tak tutup aurat Saya tak semayang Tapi saya sedekah Bagus Sedekah tu teruskan Tengok Ustaz Zah jawab Saya ni Ustaz bertugas Sebagai seorang imam Tapi dalam pandai masa sama Orang tak tahu Saya memang kuat berjudi Mesej judi ke Spot toto ke Online daripada Telepon ke Saya kuat berjudi Lah ni saya nak tanya Ustaz Soalan lah Bentuk soalan Adakah patut Saya ni tadi Berhenti jadi imam Tuan-tuan tahu Ustaz Zah jawab apa Tuan-tuan tahu Ustaz Zah jawab apa Jangan berhenti Jadi imam Berhenti main judi tu Ha tengok orang alim jawab Nah Teruskan Jadi imam tu Ha sebab rasa bersalah lah Ustaz macam mana Ustaz ni Habis makmum-makmum kat belakang tu Sah ke Sah Dia tak bersambit Nah Dengan sah batal dalam semayang Cuma kalau ada orang yang lebih baik Yang lagi warang Yang lagi alim Ha itulah yang lebih afdal Tapi kalau orang tu Hatta anak zina Sekalipun Nah Dia jadi kita kata imam Tak ada masalah Cuma nak gambarkan tuan-tuan Sedekah tu buat Akak tolong orang apa Abang tolong orang apa Saya banyak Ustaz Orang nak hampir bankrupt Saya tolong Cuma tu lah Ustaz Saya semayang tu Saya tak buat Ustaz Tak boleh Awaluma yuhasabu bihil abdu Yawmal qiyamati salat Fa'in saluhat saluhat Sairu amali Wa'in fasadat fasadat Sairu amali Tak boleh lari Ok Solat tu adalah Basic of the life Sebab tu Ustaz dah pesan Sebelum Daripada ni Tuan-tuan Paksa anak puasa Cantik dah Paksa tu dengan Makna train Latih Cantik Tapi tuan-tuan Jangan terlalu Melebih-lebih Daripada sudut Nak menekan Ataupun melatih Anak-anak tuan-tuan puasa Dia dah penat Dia dah tak larat Umur 6 tahun 7 tahun 8 tahun Bagi je dia buka Ni pukul 2 petang Ni lapar sangat Abah-abah nak minum Abah adik lapar Kakak lapar Bagi Jangan duduk tahan-tahan Alah Puasa lah kakak Tak payah Buang masa Kita dah train dia Pukul 2 petang Satu petang Dia letih Bagi je air Apa pening-pening Tak payah nak beriria Sangat lah Budak tu belum balik Mumayis pun belum lagi Silak-silak Tapi kata Nabi S.A.W Abang kena beriria Sebagai atuk Sebagai penjaga Sebagai ayah Tekankan bab solat Kerana solat itu Yang akan mendidik Anak-anak itu Untuk datang Itta'ullah Usikum wa'iya Ya bitakwallah Faqad fazal Mata'qul Daripada solat itu Jadi sebab itu Tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Ustaz nak kupas 5 perkara Yang bawa orang tenang Cukuplah tuan-tuan Benda tenang ini tuan-tuan Tuan-tuan tanya Orang-orang lama-lama lah Waktu muda-muda Dah sibuk cari duit Last kali nak apa tuan-tuan Tak ada apalah Ustaz Saya nak tenang beribadah Sampai waktu Saya nak pergi masjid Sampai waktu Saya nak solat berjemaah Sampai waktu Saya pergi jemputan orang Alhamdulillah Ustaz Nikmat Allah Ta'ala bagi Tuan-tuan tanya orang lama-lama Sebab tu orang dulu-dulu Barakah Tuan-tuan nak ikut-ikut Orang dulu-dulu Walaupun orang dulu-dulu Tak modern Walaupun orang dulu-dulu Kalau bahasa kita lah panggil Sok daripada sudut pandang kita lah Apa benda kerja macam tu Tapi kehidupan orang-orang tua dulu Barakah Barakah? Betul? Ada 10 orang anak 9 orang anak Kalau Ustaz tanya depan Ustaz ni berapa adik-beradik Semua jawab 7 Ustaz saya 8 Ustaz saya Cukup pula rezeki tu Mak kerja apa? Arwah mak Arwah mak Kalau kata mak dah tak ada lah Arwah ayah Tak ada apalah Ustaz Adalah potong pokok gotah Tuan Ustaz Nah adalah sikit-sikit Ustaz Kadang-kadang sampah-sampah Kerja JKR Arwah atuk saya JKR Nah Adalah Ustaz Bolehlah Ustaz Mak ayah saya nak kata Cikgu ke Ingenier ke Arkitek ke Tak ada Tapi bagaimana orang-orang tua dulu Boleh barakah 7 orang anak tuan-tuan 8 orang anak Sekarang 2 orang anak pun Ya Allah Pening kepala dia buat je Betul? Oh Ya Allah Yang ini nak kena bayar Yang itu nak kena bayar Betul tak? Yuran berapa Buku sekolah berapa Hantar pusat pengasuh berapa Susu berapa Tapi nak cerita orang tua-tua dulu Barakah 7-8 orang Boleh besar kan? Seingat saya lah Kalau dalam bulan kuasa tu Tuan-tuan Semua beratu Makan kat bawah Duduk sekali tu Mak ayah saya Alung doa dulu Nak buka puasa Angah doa dulu Barakah Minta maaf cakap tuan-tuan Nah Hari ni tuan-tuan Yang berapa Adik Allah Ada adik beradik Ada anak 2 orang 3 orang Oh Kosi tu Meja tu Ya Allah Secantik-cantik Dia panggil apa? Mabel 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 Susah now sebut Nah Berkelip-kelip Itu pun Seorang depan TV Seorang dekat bilik Seorang dekat dapur Seorang ruang tamu Makan Tak boleh nak duduk sekali Barakah tak ada Dulu Nak azan maghrib Bentang tikah Dulu kan Oh Allahu akbar Kau makan Lepas habis makan tu Mak kita tu tikah mengkuang tu Tika-tika Bukan tikah getah tu Tikah mengkuang tu lah Pergi dekat jendela Kat pintu pula Haa Rebah pula Itik ambil Ayam ambil Helok tuan-tuan 7-8 orang Helok Minta maaf Cakaplah tuan-tuan Jadi orang belaka Nah Ui cikgu seorang Ustaz seorang Kerani seorang Doktor seorang Ahli perniagaan seorang Kerana apa Orang-orang tua Dulu barakah Barakah dia dekat mana tuan-tuan Tuan-tuan tengok Hidup dia tuan-tuan Walaupun tak kaya Tetapi cukup Sampai kefarduan azan Salat berjemaah Kayuh basikal lelaki bini Dulu Kayuh basikal Lelaki bini Nah Nenek kita dulu Sebelum subuh Bangun dah Ketang-ketung Ketang-ketung Kat dapur Apa yang boleh Sebab barakah Air tangan sendiri Betul Lani Allah musalli Ala sinna Muhammad Kan Kalau kata nak kahwin Dengan anak seseorang tu Haa Berapa ada hantaran Adalah pakcik 10 ribu Okay on 10 ribu boleh Haa cuma tu lah Pakcik nak tanya Anak pakcik ni Boleh pandai masa apa eh Nah Bukan apalah Saja nak tanya Pandai anak pakcik Pandai dua perkara Masak Pertama masak air ke Dua masak magi Hawaw nama dia Haa 10 ribu Bangkit pukul 10 pagi Haa Kok bangkit pukul 6 5 pagi tu Sama-sama Ngayuh Itu nak kata Barakah Bukan semualah Baik Yang pertama tuan-tuan Untuk dapatkan ketenangan hidup Kata Nabi Sallallahu alaihi wa'ala Sallam Oh Dia paling penting lah Tuan-tuan Ini paling saya takut sekali Nak dapat tenang hati Mana tuan-tuan Nak dapatkan hati Khulbun Salim Jangan sesekali Buka aib orang Allah Ta'ala Pelihara aib kita Dunia akhirat Tuan-tuan ingat ya Jangan 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 suka cerita Aib Aib ni apa Yang kita faham Aib ni Mana kena tahu juga Definisi Aib ni satu perkara Yang orang tu Buat maksiat Akan tetapi Dia dah bertawabat La ni Dia dah tak buat dah Tapi kita pergi canang Maksiat dia dulu Itu namakan aib Seorang hamba Allah ni Dia luisak dadah Contoh Pusha Toker dadah Tokan dadah Ketua kongsi gelap Ketu penuh dekat badan Minum Arab Terus aduk cerita Zina Terus aduk cerita Tukar-tukar pasangan Contoh La ni Bila dah join Dengan ulama-ulama Bila-bila jemaah-jemaah Kablik Karkun-karkun dah keluar Dah mula Attract orang Allah ta'ala jentik Bintu Hidayah Cukup cuci tangan dah Oh Kita kenal dia pula Sebab sakit hati Populariti dia naik Tengok dia Uy dekat Facebook Dekat TikTok Uy sampai kena jemput Ceramah Tapi bukan ustaz lah Orang panggil saudara Nah Ceritakan apa orang panggil Macam mana Allah ta'ala jentik Bintu hati dia Dia pergi buka Ceritakan orang lain Dia tu Sembang yang lebih Nah Oh lah Kaki minum arak Nah Kaki pukul orang Kita buka air orang Sedangkan dia sudah bertawabat Maka kata Nabi S.A.W Kamu buka Keaipan orang Kamu takut saya isau Satu saat Atas dunia Allah ta'ala pasti Akan buka air kamu Kata Nabi Man satara muslimat Satara Allah Fid dunia wal akhrah Siapa tutup Air orang lain Allah tutup air ni Eh tuan-tuan Kita ni ada air ke Tak ada air ni Oh ya Allah Ya Rabbi Air 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 Kekurangan kita Kesalahan kita Tuan-tuan ceritalah ustaz Ni tuan-tuan tengok Saya dekat depan ni Tuan-tuan mana Kenal saya dulu Betul Saya duduk ampang Saya besar dekat ampang Tuan-tuan kenal saya dulu Haa Aku ni tuan-tuan Gambut megah dulu Tuan-tuan Haa Nah ni Pang ni tengah ni Jangan main-main Nah ingat apa Ustaz Cahayam ke apa Haa Tetapi dah lah Ada pula orang pergi Jangan Alah dia tu Sembang yang lebih Dulu masuk Pang dulu Nah Dulu pergi rumah orang dia Rebat basikal orang Kuang hajur betul Nah tu satu ceritalah Kesalahan aku dulu tu Aku dah tak buat dah Nah Kita pun dah pergi jumpa Dengan tuan rumah Minta maaf Kita bayar balik Ganti rugi dan sebagainya Oh dia suka cerita Keburukan kita Leni tak buat dah Beza dengan orang yang masih Buat maksiat Itu bukan Bukarib Kena faham Dia tu Hati-hati sikit lah bang Anak abang kawan dengan dia Haa Anak saya kawan dengan dia Kenapa asyat lah Bukan apalah Bukan apalah Ustaz Jadi anak abang Jadi anak abang kalau berkawan dengan dia ke Ustaz bukan nak kata Buruk siapa-siapa Cuma hati-hati Sebab kita ada kenalan-kenalan IPK Sya Allah Gerebak-rebuk Gerebak-rebuk ni bang Hati-hati Itu tak dinamakan Buka aib orang Tuan-tuan kena faham Kalau buka aib orang Dia dah tak buat Perbuatan maksiat tersebut Maka kita pergi Hebahkan pada orang Haa Dia tu Begian-begian Begian-begian Hati-hati Boleh? Jadi sebab tu tuan-tuan yang rahmatik oleh Allah Jangan kita buka aib orang Haa Allah ta'ala simpan aib kita dunia akrat Tapi kalau kita buka aib orang Allah ta'ala buka aib kita dunia akrat Oh Ya Allah tuan-tuan Aib-aib ni tuan-tuan Kalau kita boleh tengok sama-sama kita lah tuan-tuan Tak jumpa hari ni tuan-tuan Ustaz boleh tengok tuan-tuan buat masa muda ke apa Ada catitan Contohlah Asalkan masuk masjid je nampak Tuan-tuan pernah nampak Ustaz waktu muda-muda dulu Haa Oh Dengan pergi Kornernya dekat lo'yu Haa Merampitnya Hei malu ustaz tuan-tuan Ustaz pula tengok tuan-tuan Hmm Pengurusi Rupanya dulu kuat mabuk ketum dulu rupanya Contohlah Contoh bukan pengurusian No Zimbabwi Zimbabwi Nah Oh sembanglah ilai ASU ni Hmm Nah Rupa-rupanya Ya Allah Menipu kuat Contoh Weh Tak jumpa lagi ni tuan-tuan Ya Allah ya Rabbi Nah Jadi Allah Ta'ala lindung Allah Ta'ala tutup Allah Ta'ala pelihara Untuk kita mendapatkan ketenangan jiwa kita Yang pertama Kata baginda Nabi SAW Make sure You punya mulut hati-hati You punya tangan hati-hati Betul Lepas tu Nabi Naik Peristiwa Isra' wal Mi'raj Dalam kitab Kifayatul Muhtaz cerita Ingat tak Aku banyak tengok umat aku masuk api nengah ke Kerana dua benda berlubang Apa dia dua benda berlubang Pertama mulut Yang kedua Faraj kemaluan Ni ramai umat aku masuk dalam api nengah ke Allah mulut kita faham lah Lidah lah Istilah mudah nak sebut lidah lah Nah Kata Al-Imam Syafi'i Benda yang paling ringan apa dia atas dunia Tinggalkan semayang Benda yang paling berat atas dunia apa Amanah tanggungjawab Benda yang paling tajam atas dunia apa Lidah tidak bertulang Tapi nak ambil yang Nabi kata Dua benda berlubang Ramai umat aku campak dalam api nengah ke Ramai Pertama mulut Yang kedua kemaluan Kemaluan tu tak kira lah Kemaluan orang perempuan Faraj-faraj ni lubang Zakah kita orang lelaki pun ada lubang Tempat keluar air mani Tempat keluar air mazi Tempat keluar air kencing Lubang Orang perempuan bersama juga ada lubang Bukan kata Oh Faraj Oh orang perempuan lah Ustaz Orang lelaki tak ada Ramai daripada kalangan umatku Dihumban dalam api nengah ke Allah kata Dabi Dua benda ni aku paling tengok Paling banyak sekali Nah Syirik tu ada juga Bukan kata tak ada Nah Amin Umarak tu bukan kata tak ada Tapi paling ramai Dua benda yang berlubang Mulut Oh gunakan mulut Nak sebar kan Nah Kalau sekarang kita nak kata mulut pun Ya juga Tapi kalau dunia kita hari ni Teknologi ni Hujung darilah Tabu fitnah Nah Buat kita kata benda-benda Ah melalui ujung jari saja Akan ditanya oleh Allah SWT Dan yang kedua Yang itulah kemaluan kita Yang dinamakan Faraj Jadi hati-hati Allah Ta'ala jaga kita Allah Ta'ala tutup ayam kita Tambah-tambah hari ni Kita berada pada nuzul Quran Ni Saat ni ni Syahrul Ramadan Alladhi unzilafihil Quran Allah Ta'ala turunkan Al-Quran tuan-tuan Dah 17 hari ni Malam ni 18 Jalan 2 malam lagi tuan-tuan Kalut dah 10 malam terakhir Bagi orang yang nak kejar Laylatul Qadar ni Ay 10 malam terakhir Biasa semua kalut lah Orang berniaga pun Kalut nak buat promosi Nak buat promosi Nak lelong barang Nah Kita pun nak cari baju Anak-anak kita dan sebagainya Kalut belaka Hubungan malam dengan Allah SWT Kejap je masa berlalu tuan-tuan Jadi sebab tu tuan-tuan Yang rahmati oleh Allah Ambil kesempatan Malam ni Malam 18 lah tuan-tuan Yang rahmati oleh Allah Berapa banyak Al-Quran kita dah baca Berapa banyak sedekah jariah kita Ni surau kita ni Mungkin ada lagi dalam Pembangunan Naifah Ha? Ambil tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Bantu Ambil kelebihan dalam bulan Ramadan Niatkan Ni untuk arwah mak saya ni Ini untuk niat saya Kepada arwah bapak saya Wakaf Ulama' sebut Kalau kita melakukan dosa Sebelum daripada arwah Ayah kita ni tadi mati Dijadikan cerita Allah taklah ambil Nyauh ayah kita Tuan-tuan boleh bertaubat tak? Ha? Ulama' sebut ni Dalam kitab Jauh Harul Mahu' Ambil riwayat daripada Al-Imam Bayhaki Sekarang ni tuan-tuan buat derhaka Mak ayah tuan-tuan Itu satu dosa dah Masalahnya tuan-tuan dah Bukanlah masalah Maksudnya tuan-tuan dah bertaubat Tapi mak ayah tuan-tuan tak ada dah Sebelum mak ayah tuan-tuan meninggal dunia Tak kiralah siapa meninggal dulu Tuan-tuan ada buat something wrong Dan tuan-tuan dapat rasa Tuan-tuan ni tadi ada buat salah Mak ayah tuan-tuan berasa hati Bagaimana cara tuan-tuan nak perbaiki Turning point balik Macam mana? Ha? Mak ayah tuan-tuan tak ada dah Kalau ada senang aku pergi minta maaf ustaz Senang? Saya pergi ustaz Sekarang ni saya buat satu salah Allah ta'ala takdirkan Mak ayah saya malam tu meninggal Saya betul-betul menyesal lah ustaz Sampai sekarang lah ustaz Saya rasa lain macam lah Tak tenang lah saya ustaz Ha dengar ni Riwayat daripada Al-Imam Bayhaki Nabi sebut tiga perkara Yang pertama Kalau mak ayah dah tak ada Tapi sebelum mak ayah tak ada Kita ada buat something wrong Yang pertama Jadikan diri kita tadi tu Semakin dekat hubungan dengan Allah Yakni anak soleh dan soleha Dekat Kalau dulu tak semayang Ha? Semayang Kalau dulu tak tutup aurat Ha? Tutup aurat Kalau dulu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah SWT Ha? Jadi suka mengadu domba Ubah berangai That's mean kalau mudah kita nak faham Akhlak tu biar bertambah baik Tiga ciri-ciri dia Nabi kata Engkau nak tebus balik kesalahan pada mak kau Boleh? Itu yang pertama Ubah Nah Niatkan kita buat zikir Kita baca Quran Niatkan Nah Ubah diri Oh dulu tak langsung Masa mak ada ayah jaga jemaah pun tak nampak Ha? Alhamdulillah Bila mak ayah tak ada dengar Poin ustaz cakap Okey Nombor satu Nombor dua ulamak sebut Di saat mak ayah kita hidup tu Dengan siapa dia baik? Dengan siapa? Mudah kita sebut lah Kalau raya-raya tu lah Mak ayah kita tu pergi mana biasa? Eh dia pergi rumah Pak Lung tu ustaz Pergi eratkan dengan Pak Lung tu Pak Lung pun dah tak ada Anak beranak Pak Lung Pergi erat Oh saya ayah saya ustaz Alhamdulillah waktu dia hidup ustaz Memang dia baikkan mak ngah ustaz Nah mak ngah tu duduk mana? Ah mak ngah tu duduk ampang Duduk gobak Eh dia memang baik ustaz Pergi eratkan syaratur rahim Dua Yang ketiga kata Nabi SAW Ambil harta kamu Ambil rezeki kamu Ambil duit kamu Kamu infak Kamu wakaf Kamu belanja Kamu hadiah Kamu sumbang Kepada jalan fisa bilillah Nawaitu kamu tu Tuju pada arwah mak ayah kamu Ni surau ni nak pakai apa? Nak Mungkin facilities dekat luar tu Nak pakai bumbung ke Nak pakai apa benda ke Contoh Nak buat apa sekarang? Kalau tengok aircon ni beres dah Sejuk dah Nak pakai apa dekat luar tu? Ustaz Pengurusi Imam Su Ni saya niatkan RM seribu Untuk arwah mak saya Ni saya niatkan RM dua ribu Ustaz Ustaz dia buka pondok eh Ada tahfiz eh Ustaz Ni ada bahagian ni Tentukan takyin Sebut Sebut Ustaz Ni RM seribu ni Ustaz Ada sikit daripada saya Ustaz Ada sikit ni pengurusi daripada saya Tak seberapalah duit ni Nah Cuma saya niatkan nawah itu saya Kepada arwah mak saya Kata baginda Nabi Sallallahu alaihi wa ala Sohbi wa barakatuh Ada tiga benda tadi berlaku pada diri kamu Kamu boleh tebus balik kesalahan Pada arwah mak Ataupun arwah ayah kamu Ha ni ramai orang tak tahu Ramai orang cakap Oh kau dah buat salah Kau deraka lah Nak kau dah Kau di sebagai anak deraka Sampai bila-bila lah Ha tu lah kau Siapa suruh kau buat deraka Ha mak kau dah tak ada kan Ha kau tunggulah sampai kebat No Tidak Ada tiga perkara Yang boleh kita tebus balik Kata Nabi Sallallahu alaihi wa alihi Assalamualaikum Satu Okey Jadi tuan-tuan Jangan kita buka aib orang Allah ta'ala Plihara aib kita dunia akharat Satu dah Untuk dapat ketenangan Yang kedua tuan-tuan Dalam hidup kita Jangan kita sombong Dengan apa yang Allah ta'ala Pinjamkan pada kita Boleh? Bila-bila Masa sahaja Allah ta'ala Boleh tarik Setelip mata Oh sombongnya dia dulu Ya Allah Dulu dia biasa je Semenjak jadi orang kaya Semenjak jadi orang hebat Oh ya Allah Tegur kita pun tak nak Contoh Jangan adalah tuan-tuan Tak payahlah tuan-tuan Macam tu Tak ada apa pun Lebih kita pun Orang lagi menyampah lagi dia Bos kita kat tempat kerja tuan-tuan Yang terpekik terlulung Kita hormat ke Yang jenis relax Eh tapi dia punya tegur Deep tuan-tuan Itu yang kita takut tu Bos kita tu Dia diam Sekali dia tegur Makan dalam Nah Terus aduk anggaplah Kita duduk dekat surat Anur kita Kita orang lama ke Kita orang baru ke Kita imam ke Kita ustad ke Tak ada apa pun lebih Belaka-belaka Allah ta'ala bagi pinjam Kalau buka dalam kitab Samaratul Jannah Ada cerita Sombong apa Engkau nak sombong Duduk dalam perut mak Tak payah cerita Duduk dalam perut mak lah Engkau ni jadi Barang-barang yang Paling hina tu tak Kita lah Apa barang hina Ni Belajar tasawuf lah ni Pancutan air mani Air mani tu Engkau pergi bubur Dekat tanah Sekur binatang Pun tak nak dekat Kalau bahasa kasar Tair pun pergi Siapa? Lalat uruk Air mani ni Dalam kitab dia sebut Luwati Air mani Sekur binatang Mengatakan punya Hinanya kita ni Duduk pula dalam perut Mak ayah kita pula Keliling tu Mak ayah kita Mak bukan Ayah lah Mak kita Kenapa tak datang period? Ha Orang perempuan mengandung Sembilan bulan Sepuluh hari Ataupun bini kita Ha Kenapa tak datang period? Ha Tuan-tuan pernah tanya tak? Ha Adepan ustaz ni Ada berapa orang anak? Lima orang anak? Pernah tanya tak? Yang yang Kenapa waktu ayah Mengandung period Tak pernah datang? Pernah tanya? Kenapa? Kenapa buat anak? Air manjang Pernah? Pernah agak-agak Sebilangan ulama' Sebut daripada situlah Tuan-tuan yang Rahmatik oleh Allah Darah uzur tadi tu Tuan-tuan Kita ni sebagai Dalam perut ni Tuan-tuan Saluran tu sampai Saluran tu ada Melalui tali pusat Allah ta'ala letakkan Darah orang perempuan tu Darah period tu Selubung dengan kita Najis Darah ni Barang najis Keliling duduk dalam najis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nak kata sombong apa bang? Duduk dalam perut pun Abang keliling dengan darah Nah Keluar-keluar Allahumma akbar Minta maaf tuan-tuan Keluar pula Daripada lubang Ni belaka-belaka kita ni Keluar daripada lubang Allah malunya Tempat yang paling Allah Kalau dalam kitab sebut Mak ayah Dia tak pernah cium Anggota anak Situ je Ataupun tuan-tuan Ada cucu lah Cucu tuan-tuan Semua tuan-tuan cium Betul Pipi dia Mata dia Mulut dia Cucu Biasa cucu saya Apa Atuk sayang cucu Anak dia tak Mak ayah tak Bapa sayang anak Kalau ni sebah Nak kata sayang lah Tuan-tuan yang ada Depan usaha ni Tuan-tuan sayang anak lagi Ke sayang cucu Agak-agak lah Cucu tu Sangat bohong lah Mak aku Mak ayah aku pun sama je Nah sayang cucu Allah sayangnya Muah 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 Satu tempat mana yang Tuan-tuan tak cium cucu Tuan-tuan Allah kalau baby tu Kaki tu Allah sayang Muah 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 Sayang Allah tangan comelnya Satu tempat je Tuan-tuan tak pernah cium Cucu tuan-tuan Mana Kemaluan dia Kalau kata anak perempuan Cucu perempuan Takkan tuan-tuan pergi Cium faraj dia Tak Orang tak buat kerja macam tu Nah Kalau kata cucu tu Lelaki pula Pergi cium Buka telur Lelaki tu pula Tak pernah Tempat tu Allah ta'ala lindung Tuan-tuan Nak kata Hina Yang kita keluar Daripada lubang Keluar Keluar pula Ya Allah Selai baju Pun takde Menangih Melolong Takpeki Tak Jadikan cerita Atas dunia pun Hina juga Mana hina 24 jam Tanggung taik Dalam perut Ni Ulama' bahan ni Dia cerita sesatu Dalam kitab Tazkirah dia Dalam kitab Bishara Tul'amilin Dia ada cerita Ni Dalam perut Tuan-tuan dia Semua ada taik Nak Nak sombong apa Barang yang Tuan-tuan Sayang pun Tuan-tuan kena buka Sesekali Jam tangan Paling sayang Kasut Paling sayang Kod paling sayang Kereta paling sayang Emas paling sayang Telefon paling sayang Mesti satu keadaan Tuan-tuan kena tinggal Tapi tuan-tuan yang Rahmatik oleh Allah Taik dalam perut 24 jam bawa Agak-agak lah Kalau nampak lah Tuan-tuan Ustaz boleh tengok Dalam perut Tuan-tuan tu Ya Allah Tak tahulah Taik jenis apa dia Dalam perut tu Nak Tuan-tuan pun boleh tengok Ustaz 24 jam tanggung Ulama' bahas lagi Tidur pukul 2-3 pagi Tidur 2-3 pagi Tiba-tiba Kerak-keruk 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 Eh kau hebat ke Taik hebat Engkau kena dengar Cakap taik ke Taik kena dengar Cakap kau 2-3 pagi Sakit perut Tengah tidur Baik punya Lena cukup Agak-agak lah Tiba-tiba Kerak-keruk Kerak-keruk Saya nak tanya Tuan-tuan Yang tuan-tuan Sombong sangat Atas dunia Yang rasa Tuan-tuan ni tadi Lebih bagus Daripada orang lain Saya nak tanya Tuan-tuan Ni kita cerita Kita lah Kita bukan nak cerita Kalau luar Nak ambil Muah sabah ni Dia sakit perut Pukul 3 pagi Tuan-tuan kena dengar Cakap taik ke Taik ke dia dengar Cakap tuan-tuan Agak-agak lah Oi taik kau biar je lah Aku ni nak tidur lah Pukul 3 Ada Tak ada Dengar cakap taik tu Taik tu ketuk Oi hantar aku kat toilet Oi Hantar aku kat toilet Aku nak tererak ni Aku nak keluar Dengarlah cakap taik tu Kroh habis taik tu Sombong apa Masuk dalam kubur Ulamak sebut Wah-wah-wah punya Sombong Asal kejadian kau punya Hina Ha Sekarang ni Masuk dalam kubur Jadi makanan Ulat-ulat Oh tu dia Walayasubillah Jadi sebab tu Jangan pernah kita rasa Tuan-tuan Sombong dengan kita ada Jadi sebab tu Kita akan tenang Tentu tak Pergi mana-mana pun Tapi biasanya Kalau saya kenal dengan orang Tuan-tuan Kita kenal Orang-orang hebat-hebat lah Biasa kat sya'lam ni lah Ramai Datuk-datuk Ramai lah Kita kenal Putrajaya Kadang dia sendiri pun Ustaz tak payah panggil Datuk Ustaz Segan lah Ustaz Kita pula Respect dengan dia Ustaz Dalam masjid Dalam suruh Panggil haji je lah Ustaz Ustaz panggil datuk-datuk Saya segan Kalau majlis rasmi Takpe lah Ustaz Dia pula segan dengan kita Patut kita segan dengan dia Nah Kebanyakannya Kalau saya tengok Tuan-tuan Orang yang kita kata Beradab Dia macam tu Kebanyakan Nah Dia tak suka Orang angkat-angkat dia Dia tak suka Nah Tak payah Tak payah panggil Tanseri-tanseri lah Ustaz Nah Panggil haji je lah Ustaz Ini rumah Allah Ada kebanyakannya Seperti itu Nah Jadi sebab tu Tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Kedua Untuk dapat tenang Jangan sombong Tiga Tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Untuk dapat ketenangan Jangan bandingkan Orang lain Dengan sesiapa Sahaja Tegur lain Tapi suka banding Haa tengok tu Belajar pandai Kerja hebat Jangan-jangan Jangan ada dalam diri kita macam tu Tegur lain Haa belum Orang belum Kau tengok Kak Ngah tu Solat dah Engkau ni buku berapa Nak solat ni Kak Ngah Haa belum Kak Ngah kau tu dah solat tadi Dah lagi dah Itu bukan kita katakan Banding-bandingkan Itu untuk ajak orang Buat kebaikan Tapi style banding Haa Kau tak payah balik lah Contoh Mak ayah Nak Alang kau balik pun Sama je lah Makanan dapur pun Bukan kau beli pun Tengok alum tu balik Kerja kat Syaklam Duit banyak Bila balik ni Bergan-bergan-bergan Anak nombor dua Nombor tiga Yang tak berapa Nak ada duit sangat tu Duduk dekat dengan rumah Jadi kadang-kadang Duit pun terhad Maklum kerja kampung Mak ayah ni Suka banding-bandingkan Contoh Ustaz buat misalnya Alang kau duduk bertahun-tahun Dekat sebelum rumah mak pun Apa yang kau boleh tolong mak Benda pun tak ada Kau tengok tu Acik tu Dekat Syaklam duduk tu Tidak-tidak bulan kirim duit Kamak Kalau balik macam-macam Barang bawa Hati-hati 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 Kalau kita buat Kata macam tu Sebab pun Ustaz kata hati-hati Boleh jadi Di saat Allah Ta'ala Takedirkan Tuan-tuan tak boleh bangun Stroke Koma Paralise Yang bantu Tuan-tuan Untuk pergi Cebok Tuan-tuan Anak yang tak berapa Ada duit Tetapi dia boleh tolong Daripada sudut tenaga Tak maaf Tuan-tuan eh Haa Kadang-kadang kita nampak Oh anak aku ni bagi macam ni Macam ni Okey bandingkan atas jalan Untuk itaqallah Okey Tak ada masalah Tapi banding Oh tengok Engkau duduk dengan mak Apa benda pun Tak ada Hati-hati Boleh jadi yang kurang pandai Boleh jadi yang kurang ada duit Boleh jadi yang kurang berkemampuan Itulah yang akan basuh Berak Kencing kita Satu saat Okey Yang dah kaya Yang dah sibuk Tak ada Dah Mari dah Nak mari mana lagi Dia hantar Mereh orang tua tua Ustaz Piti saya ada Beres Ayak je berapa 500 sebulan 1000 sebulan Saya boleh bayar Tetap beza Kasih sayang Mak ayah kita Tetap beza Orang tua tua kata apa Seorang ibu Seorang ayah Boleh jaga 10 orang anak Betul Orang tua tua sebut lah Ustaz pergi ngajar-ngajar 10 orang anak Belum tentu Boleh jaga seorang mak Dengan ayah Sungguh Sungguh Itu orang tua tua pesan Lepas tu kadang-kadang Ustaz kalau kuliah maghrib lah Selain daripada Ramadan Lepas habis Mayang insya' tu Kadang-kadang geng-geng otai Ajak pergi minum Bukan nak minum sangat pun Kadang-kadang dia cerita Kadang-kadang ilmu tu Dapat daripada situ Bukan daripada Kitab semalam mata Pengalaman Orang lama-lama Dia cerita dengan Ustaz Tiga Yang keempat Tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan ada Perasaan kita Ini tadi Tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Memperlekehkan Usaha Orang lain Walaupun sekecil-kecil Nak dapat hati tenang Alah Jadi Tok Siak je pun Nampak? Allah Jadi Tok Siak Ada pula Suruh naikkan allowance Seratus tengah Cukuplah sebulan Kuang hajur Betul Tak salah pun Kita raikan Orang dah berkhidmat Dia buat Berlaikkan Dia tak buat kerja tu lain Jangan Tuan-tuan Tok Siak je pun Bersih-bersih Mok-mok Kau buat dulu tengok Sembang buat sangat Oh Kalau kata orang lain Ada je tak kena Suka perlengkut Alah jadi imam je Alah jadi Tok Siak Alah jadi pengurusi Alah kira duit je Jangan Allah Ta'ala hargai Setiap daripada usaha kita Nah Akhirnya kerja Tok Siak ni Kotor-kotor ni Saya tak buat Lahawla walaku Wa ta'illa billah Ilha'alil azim Nah Dah kita nampak Sampah tu bang Dah kita nampak Najis tu bang Taik cicak tu Ambil je lah Akhirnya kerja Tok Siak ni Ustaz Nah Saya tak buat ni Ustaz Jangan kita perlengkirkan Usuh Nah Orang bagi berapa Ni surau kita boleh jadi Megah macam ni Nah Kelilik masyarakat kita Tuan-tuan Orang-orang surau Orang-orang taman kita Kita perlu diantara satu sama lain Hebat macam mana pun kita lah Sebab tu ada syair Di dalam kitab menyatakan Siapa dia yang mula-mula Memberikan ilmu pada kita Orang lain ke diri sendiri Orang lain Siapa yang mula-mula Pakaikan pakaian pada tubuh kita Orang lain Siapa yang akan pakaikan Pakaian kita kali terakhir Orang lain Siapa yang mandikan kita kali pertama Orang lain Mak kita ke bibit kita ke Siapa yang mandikan kita kali terakhir Orang lain So 24 jam Awak berharap pada orang Saya berhajat pada tuan-tuan Eh tak adalah ustaz Kamilah nak dengar ilmu Dari ustaz Betul Tapi saya berhajat pada tuan-tuan Aku saya berhajat pada tuan-tuan Mari dengar lah kuliah saya Kot kejap lagi lepas mayang Ataupun tadilah lepas mayang Zohor tuan-tuan Semua balik Aku ceramah seorang-seorang Yang tiang tuan-tuan Contoh Jam saya Nah Tiang yang ada orang tak ada I malik lah saya Saya berhajat pada tuan-tuan Eh tak lah ustaz Kamilah kami nak ilmu Daripada ustaz Satu sudut Tetapi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Hidup kita Semuanya kita ni tadi Sesama kita memerlukan Empat Dan yang terakhir Pada tengah hari Ataupun pada petang mulia ni Tuan-tuan Kita ambil sama-sama lah Tuan-tuan lah Ini paling penting lah Terutama pada kita lah Yang selalu melazimi surau masjid ni lah Kita ambil pada kita lah Hak luar tu takpelah Tadi saya dah sebut empat poin lah tu Okey Yang terakhir sekali tuan-tuan Ini paling penting lah lah Jangan pernah ada Nak dapat tenang hati ni Jangan pernah ada Sekelumit pun kita bangga Dengan amal ibadah kita buat Okey Jangan ada Kerana kita tak tahu Amalan kita tu Allah Ta'ala terima Ataupun tak Kita tak tahu Okey Haa Jangan rasa kita ni Lebih daripada orang Haa ni paling penting Saya selalu pesan Saya pesan-pesan Ni untuk diri saya Tuan-tuan Bukan untuk tuan-tuan Haa Boleh rasa lah Tuan-tuan Nak Macam mana Allah Ta'ala Bagi nikmat pada kita Allah Ta'ala luaskan kita punya Ya Allah Ya Rabbi Nak Nak kata rezeki lah tuan-tuan Allah Ta'ala bagi Tapi saya selalu Ni sebab saya selalu sebut dalam kuliah saya Tapi sebenarnya Kalau nak ikutkan Saya tak pesan pada diri tuan-tuan Saya pesan pada diri saya Allah Ta'ala rezeki kan saya tuan-tuan Macam-macam Nak Semenjak masuk TV tuan-tuan Allah Ta'ala rezeki Tuan-tuan tahu tak aku ni masuk TV tuan-tuan Kau tak tahu Kuang asam betul Haa tengok besok TV 3 Besok MSI Pukul 10-10 pagi Tengok Siapa keluar Besok Jangan lupa Ambil gambar Hantar ke Ustaz Itu tanda anak murid Ustaz Nak Haa Ustaz ni kami tengok live Ustaz ni Haa besok TV 3 Pukul 10-10 pagi Nak Allah Ta'ala bagi Oh Ustaz Kalau ceramah Oh Tak ada apa tuan-tuan Tuan-tuan-tuan cakap benda macam tu Saya ni tak ada apa-apa Ilmu pun tak ada Cuma tumpang berkat Tuan-tuan guru mengaji dulu Nak kata alim Apa benda alim Allah Ta'ala sebut dalam Quran Kulaukan al-bahru Bidadan li kalimati Rabbi Lana fid al-bahru Qabla anta'n fada kalimati Rabbi Walau jitna bimithlihi Madada Sembang lebih Hang pergi ayat laut tu Hang ambil jari telunjuk tu Bubuh dalam laut Cuba angkat Dekat jari tu berapa banyak air Ada Ustaz Adalah zikit Ustaz Cuba tengok depan biji mata tu Air tu berapa banyak Air laut tu Masya Allah Ustaz Itulah ilmu yang ada daripada kita Berbanding ilmu Allah yang luas Nak bangga apa Tak ada apalah bangga tuan-tuan Ustaz kita kena ra'i Ustaz Banggalah saya Saya orang kenal dah sekarang ni Tak ada apa tuan-tuan Toksahlah tak payah Fir'aun pun nama dia terkenal Namrud pun nama dia terkenal Qarun pun nama dia terkenal Tapi Allah Ta'ala mati dalam keadaan murka Wala'ayasubillah Tak payahlah kenal-kenal tuan-tuan Macam mana rezeki Allah Ta'ala dah bagi pada kita Cuma Satu sudut Jangan kita rasa nikmat yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita Sampai kita rasa kita bangga Kita ujuk Kita rasa takabur Mudah-mudahan insyaAllah Lima perkara Yang Allah Ta'ala pesan kepada kita Yang Nabi sebutkan di dalam hadis Membawa kebaikan kepada kita Dunia dan akhirat Jadi ustaz rasa cukup dulu tuan-tuan Dua empat buluh dia ni Lebih sangat dia ni Sepatutnya sampai dua suku dua puluh je Tapi takpelah tuan-tuan Kita orang kata tukar-tukar pendapat dan sebagainya Jadi ustaz mohon maaf Kalau terkasar bahasa Tersilap bicara Tuan-tuan dengar ustaz Busuk je Aku bercakap ni kering Elio ni tuan-tuan Dengar tu tengok ustaz tu macam tu Macam je Kita bercakap ni duk telahan Elio ni Air pun tak ada Tak sedih air ke tuan-tuan surau ni Tak sedih air ke Ya Allah sedih Benar ustaz Ustaz tegur macam tu Ada jemaah dulu Ustaz nak air apa saya beli sekarang Tapi syarat minum depan saya Kurang haju Betul Gurau-gurau je tuan-tuan InsyaAllah Nanti ada rezeki tuan-tuan Kita temu lagi dalam kuliah-kuliah Kami akan datang Ustaz mohon maaf Kalau ada terkasar bahasa Tersilap bicara dan sebagainya InsyaAllah Ada rezeki nanti kita akan temu lagi Pada kuliah-kuliah yang Akan datang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa manuala Allahumma zilina wala tankusna Wa akrimna wala tuhinna Wa atina wala tahrimna Wa afirna wala tuksir alaina Wardina warda'anna Ya maulana da'wahum Fiha suba'anaqallahumma Watahiyatuhum Fiha salaf Wa akhiru da'wahum Alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh